Saudara-saudari yang terkasih, semua orang dipanggil Tuhan untuk bertobat. Maka bacaan pertama berkata, hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan untuk ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia, agar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang. Namun tidak semua orang mempunyai tanggapan yang sama. Ada yang lambat, ada yang cepat. Baik yang cepat tanggap maupun yang datang terlambat menjawab panggilan Tuhan, akan diberi berkat yang memadai berdasarkan kemurahan Allah. Asalkan orang itu sungguh beriman dan berkomitmen. Ia memberi berkat kepada siapa saja yang menanggapi panggilannya. Justru kadang kita menuduh Allah bersikap tak adil. Karena memberi berkat pada sesama yang kita anggap tidak layak. Keadilan Allah adalah kemurahan hatinya yang dilandasi kasih pada setiap orang. Sudara-sudara yang terkasih, ada ilustrasi. Ada seorang yang baru dibaptis, kemudian aktif dan terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja. Menunjukkan buah dari imannya dan komitmennya pada gereja. Belum tiga tahun ia dipilih menjadi wakil DPP. Orang bertanya, kok bisa? Tidak salah pilih itu Romo. Ia belum pantas. Orang kadang iri akan perkembangan iman seseorang. Orang kadang tak senang melihat kehebatan temannya. Orang kadang iri pada kesuksesan saudaranya. Harusnya saya kan yang berhasil karena saya lebih dahulu aktif. Saya lebih dahulu berjuang. Saya lebih dahulu berusaha. Coba apa jasa orang itu? Apa sejarahnya? Itulah deretan pertanyaan dengki mentalitas farisi yang merasa risih karena Yesus menerima orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus mau menjawab mereka yang menuduh dirinya berbuat tidak benar atau tidak adil karena menerima dan menyelamatkan orang berdosa. Pemungu cukai, pelacur, dan orang berdosa lain. Ahli Taurat dan kaum farisi merasa sebagai kelompok yang paling berhak masuk kerajaan Allah dan berhak menerima rahmat lebih daripada yang lain. Karena mereka telah percaya dan mengikuti Allah sejak kecil serta mengikuti tradisi nenek moyang sejak dahulu. Mentalitas mereka adalah pamri. Saya memberi, berbuat sesuatu pada Allah supaya saya diberi dan mendapat sesuatu dari Allah. Itulah mentalitas bisnis berdasarkan imbal jasa. Mereka itu seperti orang yang bekerja pagi-pagi benar dan sepakat mendapat imbalan satu dinar. Ada tiga kelompok orang dalam Injil hari ini. Inilah orang yang memberbuat sesuatu dalam hidup agamanya hanya untuk mendapatkan sesuatu. Bagi orang-orang ini, rahmat adalah bayaran jasanya. Sepertinya kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus adalah sebuah perusahaan bisnis yang ditentukan oleh lamanya jam kerja. Tidak dilandasi oleh sikap percaya dan belas kalsi tetapi ditandai oleh suarat kontrak legalistis. Maka mereka begitu yakin bahwa merekalah yang pantas diselamatkan Allah dan yang lain tidak. Orang lain tidak boleh menerima anugerah yang sama dari Allah. Bisnis itu bagus, baik. Tetapi kerajaan Allah tidak tepat ditempatkan dalam konteks bisnis yang dilandasi oleh imbalan dan jasa. Tetapi harus diletakkan dalam konteks keluarga, komunitas yang didasari kasih demi kesejahteraan bersama. Kelompok kedua adalah mereka yang bekerja mulai jam 9, 12, dan 3 sore. Yang percaya bahwa Tuhan-Nya akan memberikan apa yang pantas baginya seperti yang ia janjikan. Aku akan memberi apa yang pantas bagimu. Mereka tidak bertanya berapa yang akan saya dapatkan. Itulah tipe orang yang percaya mengikuti Allah tanpa bertanya apa yang saya dapatkan. Tetapi yakin bahwa Allah tidak iknar janji Allah akan memberi apa yang pantas untuk hidupnya. Kelompok ketiga adalah mereka yang bekerja pada jam 5 sore. Hanya satu jam saja. Yang tidak dijanjikan apapun oleh Tuhan-Nya. Tetapi ia pergi bekerja dan yakin bahwa Tuhan-Nya akan menghargai apa yang dilakukannya. Dan akan memberi apa yang dibutuhkannya. Mereka adalah orang yang mengikuti Allah dengan penuh iman. Tidak peduli apakah mereka akan mendapatkan sesuatu atau tidak. Yang penting bersyukur kepada Allah bahwa boleh berkarya di ladang Allah. Yaitu berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Mereka percaya bahwa Allah akan mencukupi hidup mereka. Karena Allah itu murah hati. Kemurahan hati Allah ini ditanggapi sebagai ketidakadilan oleh kelompok pertama yang bekerja pada jam 6 pagi. Bukan karena mereka mendapat satu dinar. Tetapi karena yang lain mendapat satu dinar. Seharusnya yang lain itu kurang dari satu dinar. Kalau yang lain mendapat satu dinar. Saya harus lebih dari satu dinar. Maka ia berharap mendapat dua belas dinar. Sebelas atau dua belas dinar. Mereka tidak rela kelompok satu ini. Melihat orang lain pun bisa makan. Sejahtera, bahagia. Gaji satu dinar dalam kebudayaan Yahudi. Itu untuk mencukupi gaji pemakan satu keluarga. Lebih daripada cukup satu hari itu. Dan menurut Taurat. Jangan menahan gaji sampai matahari terbuka. Maka setiap hari gaji itu harian. Dan diberi pada sore hari. Jadi memberi berkat satu hari cukup untuk satu keluarga bahkan lebih. Mereka tak rela melihat orang lain mendapat berkat yang sama. Dan Allah menyelamatkannya. Maka bacaan pertama berkata jalan pikiran Allah lain dengan jalan pikiran manusia. Kata Yesaya. Paulus dalam bacaan kedua. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Rupanya keadilan Allah adalah sikap berlimpah murah hati. Tak ada seorang pun yang dirugikan. Malah setiap orang diberi berkah yang dibutuhkan. Sudara-sudara yang terkasih. Sudara-sudara yang terkasih biasanya sebelum masa COVID-19 orang yang ke gereja itu lain-lain. Pada awal Misa agak sepi, tengah mulai rame, hampir komunik penuh kemana-mana. Ada yang datang pagi hari sebelum pintu dibuka. Ada yang datang tepat waktu imam berjalan. Ada yang datang waktu bacaan. Ada yang datang setelah persembahan. Ada yang datang setelah komunik. Eh setelah Bapak kami. Waktu komunik mereka mendapat satu komunik sama. Tidak hari. Eh kamu datang setengah ya. Sore terlambat. Tidak. Semua mendapat berkat yang sama. Dan itulah di hadapan Allah. Ketika orang mempunyai komitmen dan iman mencari Allah dan berharap kepada Allah mendapat hal yang sama. Lalu apakah kita iri hati? Romo, kenapa dia diberi satu? Dia harusnya seperempat karena datangnya sangat terlambat. Sudara-sudara yang terkasih. Iri hatikah kita karena Allah murah hati terhadap sesama. Apakah kita rela turut bergembira saat menyaksikan orang lain juga mendapat karunia berlimpah. Yang sama bahkan mungkin lebih daripada kita. Yesus berkata dalam Injil. Hal kerajaan Allah. Ini bukan apa. Ia berbicara soal kerajaan Allah. Adalah sebuah keluarga komunitas yang dilandasi oleh cinta dan belas kasih. Bukan sebuah perusahaan bisnis yang dilandasi oleh imbalan dan jasa. Keselamatan adalah anugerah Allah. Bukan sesuatu yang bisa diperjual belikan berdasarkan imbal jasa. Allah itu murah hati. Tapi sayang, manusia senderung iri hati. Marilah kita meniru kemurahan hati Allah. Hingga kita pun bisa bersyukacita dan bersyukur menyaksikan sesama yang mendapat berkat dari kemurahan hati dan belas kasih Allah. Disitulah hidup kita berpadanan dengan Injil. Terima kasih telah menonton!